Menjelang pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum masih mengantami sejumlah kekurangan atas sosialisasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Mulai dari segi pengetahuan WNI yang tinggal di luar negeri akan prosedur pemilihan hingga cakupan jangkauan sosialisasi agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu berdatang. Terima kasih. Terima kasih dari sosial media, kalau dari perorangan atau dari dinas-dinas apa kan belum tahu. Belum pernah menghubungi. Jadi belum pernah disosialisasi kan? Belum pernah disosialisasi. Pengakuan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri tentang minimnya sosialisasi pemilu 2019 harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum. Sulitnya akses informasi mengenai pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 membuat mereka terancam tidak memilih. Padahal KPU mengaku sudah sangat gencar melakukan sosialisasi pemilu terhadap 2 juta pemilih di luar negeri melalui PPLN. Jadi KPU membentuk apa penyelenggara ad-hoc di luar negeri yang namanya PPLN. Jadi PPLN inilah yang menyelenggarakan pemilu di luar negeri termasuk salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih di luar negeri. Dari pantauan kita sampai dengan saat ini, sosialisasi terhadap pemilih di luar negeri yang dilakukan oleh PPLN itu berjalan dengan efektif. Khusus bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, nampaknya mereka sudah paham dan sosialisasi juga tampaknya sudah berjalan yang baik buat mereka. Namun bagi para tenaga kerja Indonesia yang baru bekerja kurang lebih dari 6 bulan sampai 2 tahun itu, tampaknya belum tersosialisasi. Meskipun hari H pemilihan semakin dekat, masih ada waktu bagi KPU untuk melakukan sosialisasi bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Untuk itulah semua harus bergerak cepat supaya semua WNI bisa mendapatkan haknya dalam pemilih 2019 nanti. Tim AIMIS melaporkan.